Indeks harga saham gabungan pada awal pekan ini dibuka menguat, sentimen penggerak IHSG datang dari regional. Saat ini bursa saham Amerika Serikat cenderung stagnan, pelaku pasar sedang menantikan data pekerja sebagai acuan untuk akumulasi saham, serta acuan tefet untuk menaikan suku bunga. Lantas bagaimana pergerakan IHSG pada siang hari ini? Mari kita lihat datanya. IHSG berada di zona hijau dengan 5,477,44, naik 0,94 persen. Sementara saham-saham unggulan diperdagangkan di 950,59, naik sekitar 1,4 persen. Kemudian kita lihat juga nilai tukar rupiah pada pembukaan awal pekan ini menguat tipis 0,2 persen ke level Rp13.062 per dolar Amerika Serikat. Bagaimana pergerakan rupiah hingga perdagangan siang hari ini? Apakah masih mampu mempertahankan penguatannya? Kita simak datanya. Ternyata kita lihat di sini dolar di level Rp13.073, artinya melemah 10 poin. Saksikan news update berikutnya, 1 jam mendatang. Saya Dias Kaselina, sampai jumpa.